Beredarnya informasi virus corona yang berasal dari konsumsi daging hewan liar rupanya tidak mempengaruhi aktivitas penjualan daging kelelawar dan daging ular di pasar Tomohon, Manado, Sulawesi Utara. Pasca beredarnya informasi tentang daging ular, kelelawar, dan beberapa hewan liar lainnya sebagai pemicu virus yang dikenal dengan nama Nomonia Wuhan ini, hewan tersebut ternyata masih dikonsumsi di kota Manado. Salah satu pasar yang menjual daging tersebut adalah pasar Beriman Tomohon. Senin pagi, pedagang yang menjual daging kelelawar dan ular mengaku isu virus corona tidak mempengaruhi aktivitas perdagangan di Minahasa. Meski begitu, sebagai upaya pencegahan, Ketua Komisi 3 DPRD Tomohon, Miki Junita, meminta masyarakat untuk sementara waktu berhenti mengonsumsi daging hewan yang diduga sebagai media penyebaran virus corona. Lancar ya, Pak. Khususnya kayak ular dan paniki. Ya, ular, paniki, bambang yutan, tetap baca. Hari ini yang dijual berapa ekor? Ular tadi laku lima ekor. Kalau paniki tadi? Paniki dia per kilo. Ada 4-50 kilo sehari. Kalau bagi utang serta sekilo. Berakat banyak, maka pedagang juga sedapat mungkin untuk, mungkin kalau bisa jangan dulu berjualan untuk kelelawar dan ular ya, daging ular. Karena ternyata memang sumbernya ada dari sana. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan yang terakhir, Komisi 3 tentu akan memintakan kepada pemerintah kota melalui dinas, supaya pendeteksian untuk virus ini harus betul-betul dilakukan. Terima kasih.